Intro Menjalani rutinitas sebagai bintang sinetron, Dirli tentu punya cara sendiri untuk mengisi waktu di sela-sela break shooting dengan terus mengasah talenta suara yang ia miliki. Menariknya, kali ini Dirli secara khusus menantang dua rekannya, yaitu Meta Permadi dan Garnetta untuk bernyanyi bersama sebuah lagu cinta. Dan seperti inilah aksi Garnetta dan Meta saat menerima tantangan dari Dirli untuk bernyanyi bersama. Kali ini gue mau ngobrol dengan dua pemain SHI, cewek nih. Mereka keren-keren banget actingnya. Tapi gue mau ngetes mereka, gue mau cobain mereka. Mereka bisa nyanyi nggak? Karena kalau gue kan... Aduh musik banget, sorry ya bentar ya. Karena gue itu penyanyi terkenal dulu. Halo kakak. Ada kakak Meta. Ya boleh kipas ya, kipas. Ada kakak Garnet. Hai. Kita langsung pada benci nih. Karena pasti kenal mereka kan. Kenapa udah kebenci sama lo? Karena jadi jahat dulu. Karena aja, aku juga benci sama lo. Masa? Iya. Dalam hatinya? Karena lo tolak cinta gue. Kalau acting, nggak usah diragukan lah ya. Mereka ini jago-jago gitu ya. Apalagi kak Meta baru menang. Baru mau gue ngomong. Apalagi Meta kemarin habis menang. Dia... Pemeran wanita terpuji festival film Bandung. Weee. Keren banget. Bangga banget gue bisa syuting sama kak Meta. Oh my God, kak nanti foto ya. Selain menantang dan berlatih bernyanyi, keseruan Dirli, Meta, dan Garneta pun berlanjut saat membawakan lagu dengan berbagai ekspresi wajah. Mulai dari ekspresi wajah sedih hingga ekspresi wajah marah. Menariknya, berkat kemampuan akting Garneta dan Meta, keduanya pun berhasil mendendankan lagu-lagu dengan berbagai macam ekspresi. Dan, seperti apa juga sosok Dirli bagi Garneta dan Meta saat berada di lokasi syuting? Kita punya konser berjalan. Lo mau tahu alasannya kenapa? Ya, ini yang masaknya. Kenapa gue konser tim suka nyanyi? Karena kan gue gak nyanyi lagi sekarang. Jadi di mana-mana harus nyanyi untuk meluangkan ya. Gue sedih, sampe nangis nih. Gara-gara corona ini kan, gak ada panggung buat gue kan. Jadi akhirnya ya, ya gue jadi nyanyi aja di sini. Kadang ganggu sih sebenarnya. Enggak sih, sebenarnya enggak lah, enggak ganggu. Enggak kan? Oh, makasih loh, makasih loh. Oh, makasih. Kalau di lokasi ada piano. Iya, ada piano, udah pasti main. Dia pasti main. Dia bisa main piano juga keren. Sambil nyanyi. Terus kita kan jadi ngikut kan. Ya udah seru-seruan aja kalau emang lagi nunggu teg. Iya. Suka suaranya, suka kelakuannya yang selalu bikin kita ketawa terus di lokasi. Ya, tapi setelah aku benar-benar main sendiri, terjun langsung satu lapangan sama dia, satu set. Oke juga. Bagus. Pendalaman karakternya oke loh. Layak-layak. Cucok. Layak lah. Lumayan. Lumayan banget, banget. Aku juga baru ketemu, ini judul kedua ya. Tapi kayak udah ketemu lama banget, soalnya dia kalau ngomong terus-terusan gitu. Kayaknya udah ternyanyanyi kan udah dari tahun lalu gitu. Nah, berdua juga. Padahal baru dua kali ya kan. Ya menyenangkan, senting sama Dirli. Di balik kehebohan mengolah suara dengan mendendangkan lagu dengan berbagai ekspresi, inilah kebahagiaan Meta Permadi saat ia dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam Festival Film Bandung pada Sabtu 14 November 2020 dalam kategori Pemeran Utama Wanita Terpuji Film Televisi. Benarkah kemenangan ini menjadi sebuah kejutan yang spesial? Lantaran Meta tak menyangka kalau ia menjadi pemenang di kategori di ajang bergensi itu. Bener-bener gak nyangka sama sekali, kemarin ke Festival Film Bandung itu juga baru ngerencanainnya tuh baru hamin dua gitu. Kayak baru liat undangannya juga. Terus kan soalnya di undangannya itu juga kan ditulis bisa Zoom meeting ataupun dateng, tapi tidak diharuskan untuk dateng ya kan. Terus gak ada bau-bau munang juga. Terus dari kita sendiri maksudnya dari yang nominasi dari MKF, aku sama Gita Virga juga kita gak mikir apa-apa, bener-bener malah kita bilang, eh dia bilang, Meta menggulin siapa? Aku kayaknya ini deh Dinda Kirana, aku bilang, soalnya FTV juga kayaknya keren deh itu gini. Iya aku juga sama Met gini-gini. Udah ngobrol biasa aja terus yaudah deh kita dateng, repot tuh, pake baju apa ya ini ya itu ya baru mikirin semuanya itu hamin satu bener-bener. Ya udah pas itu, eh kakak ini deh nominasi kita nominasi kita yaudah yaudah. Masih mungkin aku seinget aku lupa lagi ngomongin apa, tapi aku seinget aku si Gita disini aku tuh lagi gini. Iya ya ya, iya ya, iya ya, kayak gitu-gitu terus kata, Pemenangnya adalah Meta Ormadi. Aku langsung, kita berdua, kita berdua langsung se-shock itu bener-bener, bener-bener gak mikir apa-apa bener. Soalnya sih kita juga nanya kan waktu kita sebelumnya, eh Nek lo nyiapin space gak? Enggak. Lo? Enggak. Ya udah lah, kita juga gak bakal menang. Bener-bener like gak ada kepikiran kayak 0,0 sekian menang atau apa. Kayaknya dua-duanya aku gak tau sih Gita kayak apa. Terus maksudnya aku sih kita mikir kita berdua tuh kayak seplong itu dateng, yaudah dateng aja. Ini real gak sih penilaiannya? Sampai kayak sampai kemarin. Sampai kemarin aku masih nanya soalnya masih ada, aku tuh telefon telfon sama saudara hebat-hebat dari mereka kreasi gitu. Ya tuh real, Matt. Itu berarti sekarang kamu itu sudah ada dalam perbincangan mereka. Maksudnya kayak ya mungkin kualitas kamu sudah ada di tahap itu gitu. Tapi sampai sekarang aku masih bener-bener gak percaya dari mana. Sampai tadi malam aku pulang syuting tuh aku nonton FTV aku lagi yang aku nominasi itu kan. Dari mana sih? Tapi aku gak nonton FTV yang lainnya juga sih. Maksudnya untuk membandingkan belum gitu loh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.